Assalamualaikum teman-teman rajut ketemu lagi dengan channel saya Sule Satyawati dan tutorial kali ini mengenai tas rajut Hello Kitty cara pembuatan motif ranting ini sudah saya upload videonya dan saya jantumkan linknya pada bagian deskripsi untuk lembar ini saya membutuhkan 17 buah motif ranting jadi teman-teman membuat 102 rantai plus 1 karena kelipatan per ranting adalah 6 dan untuk tiap perkelompok motif ranting ini membutuhkan 6 baris dan totalnya ada 4 buah ini jadi total semua baris ini ada 24 buah untuk perubahan warna benang perubahan warna benang ini ada pada baris ke 4 dan 5 kemudian baris ke 10 dan 11 dan yang terakhir yaitu pada baris ke 16 dan 17 nah langkah selanjutnya ialah kita akan memberikan pinggiran dimana pinggirannya ini dimulai dari bagian sini ya teman-teman nanti kita akan langsung memberikan kunci untuk pemberian lubang untuk pemberian lubang pada bagian sini selanjutnya ini kita potong dulu kita akan memberi bagian lubang kunci dan ini sebagai acuan tengahnya teman-teman kita skip dari sini sampai sini sebagai lubangnya jadi kita mulai dari lubang yang sini dimana masing-masing lubang diisi dengan satu sehingga kerusi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk bagian ujungnya kita beri 3 single croce satu dua dan tiga untuk masing-masing lubang isi dengan satu single crochet dan ini udah mulai pada bagian tengah lagi teman-teman selanjutnya kita buat satu dua rantai dan balik caranya sama seperti tadi yaitu satu single crochet untuk masing-masing lubang kecuali untuk bagian tiap-tiap ujung tiap-tiap ujung ini pas bagian ujungnya ini diisi dengan tiga single crochet ulangi hingga mencapai baris yang ke keempat pada bagian ujung isi dengan tiga single crochet satu dua dan tiga setelah mencapai pada baris keempat kemudian kita bikin rantai sebanyak empat buah sambungkan dengan slip stitch buat satu buah rantai dan balik dan seperti halnya pada baris beri sebelumnya isi masing-masing lubang dengan satu single crochet ketemu lagi dengan titik awal kemudian ini kita potong langsung teman-teman dan rapikan hasilnya dan langkah selanjutnya ialah pembuatan samping kanan dan kiri tas sekarang kita akan membuat bagian sisi kanan sisi kiri tas pertama buatlah rantai sebanyak 14 buah setelah 14 rantai udah jadi pada baris yang pertama isilah unggung rantai yang kedua dengan satu single crochet dan satu single crochet untuk masing-masing bagian punggung rantai sebanyak 12 buah baris pertama udah jadi kemudian baris yang kedua bikinlah satu buah rantai dan balik isilah masing-masing lubang ini dengan satu single crochet hingga mencapai pada baris yang ke-28 setelah mencapai pada baris ke-28 langkah selanjutnya ialah satu single crochet secara mengeliling sebagai pinggiran kemudian potong dan rapikan dan rapikan dan inilah hasilnya untuk bagian sisi tas dan bikinlah sebanyak dua buah teman-teman seperti ini dan langkah selanjutnya ialah pemberian inner yaitu busa ati dan kainnya untuk pemberian inner kita membutuhkan busa ati kemudian kain kain pelapisnya untuk kain pelapisnya ini saya menggunakan kain blue through pertama kita beri lem pada kedua sisi ini yaitu sisi busa ati dan bagian rajutan setelah mengering kemudian tempelkan busa atinya setelah tertempel kemudian kita akan memasang bagian ring handle yang bentuknya seperti ini tinggal kita tusukkan kaki-kakinya pada bagian sisi kanan sisi kiri ini kemudian pasangkan dengan pasangannya pastikan kencang pada waktu menekuk tepukkan kain tepukkan kain pada bagian busa atinya seperti ini kemudian cahit selamat menikmati bagian inner pada bagian badan tas serahnya sama dengan bagian kanan kiri tas yaitu pertama berilah lem pada bagian rajutan begitu juga untuk bagian busa atinya berilah lem disatukan dengan innernya disatukan busa ati yang sudah dilapisi tadi pada bagian rajutan potong pada bagian kunci pemasangan kunci kita beri lem tembak dulu pada bagian kuncinya kita potong sedikit pada bagian innernya yaitu pada bagian kaki-kakinya kemudian kencangkan dengan menggunakan tang ini kuncinya seperti ini contohnya dan langkah selanjutnya yalah kita akan memasang bagian samping tas dan kita sambung dengan menggunakan satu single crochet selamat menikmati selamat menikmati karena kedua sisi sudah terpasang hasilnya akan seperti ini ya teman-teman dan langkah selanjutnya yalah pemasangan pasangan kunci ini tinggal kita masukkan saja pasangan kuncinya masukkan kemudian tinggal kita lepaskan dulu ini samping kanan kirinya ini tinggal kita lepaskan dan kita masukkan kaki-kakinya kita tekuk ya teman-teman dan jangan lupa pastikan pasangan kunci ini ada di posisi yang tengah ini sudah kita pasang untuk membuat handle nya kita bikin simpul dulu seperti ini kemudian kita masukkan benangnya lalu tarik langkah selanjutnya masukkan hapen kemudian tarik buatlah rantai sebanyak 4 1 2 3 4 buatlah half double crochet pada lubang yang terakhir kemudian kemudian buatlah 2 buah rantai masuk pada lubang yang terakhir ini buatlah half double crochet lagi kemudian ini benang yang kecil kita tarik langkah selanjutnya buat 2 buah rantai kemudian balik kita masukkan hapen pada 3 buah benang ini caranya sama seperti tadi 2 buah rantai balik masukkan hapen pada benang yang 3 ini ini ya 3 ya kita ulangi lagi cara tadi ya teman-teman 2 buah rantai balik masukkan hapen pada 3 buah benang ini kita mencapai pada panjang yang kita inginkan ini panjangnya kurang lebih ada 120 cm kemudian langkah selanjutnya ialah buatlah 1 buah rantai lalu balik dan masukkan hapen pada lubang sebelumnya buatlah 1 single crochet kemudian potong dan tarik setelahnya akan seperti ini dia akan kembali pada posisi tengah seperti halnya pada simbol yang pertama tadi kemudian masukkan pada kait kait handle seperti ini bentuknya tinggal kita masukkan seperti ini kemudian jahit seperti ini masukkan hapennya pada bagian tengah dari tali handle ini kemudian masukkan tali sisanya selamat menikmati kemudian potong sisa benangnya kemudian potong demikian pada kait yang perlawanan kita tinggal kaitkan dan ini teman-teman penampakan tansra joto terakhali ini ini penampakan dalemnya kunci putar ini handle racut ya demikian tutorial dari saya semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman racut semua selamat berkreasi dan wassalamualaikum terima kasih selamat menikmati